Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum wr. wb Guys, di video kali ini gue mau mencoba menjawab pertanyaan yang cukup populer sebenarnya sudah ditanyakan terdahulu oleh mahasiswa yang terdahulu tentang pronunciation mana yang lebih bagus British pronunciation or American pronunciation atau mungkin ada juga yang menanyakan aksen mana yang lebih bagus British accent or American accent frankly I don't have any satisfying answer with everyone's version karena menurut gue baik atau enggaknya bagus apa enggaknya itu tergantung preferensi orang karena menurut gue dua-duanya baik, dua-duanya bagus yang gak bagus itu kalau misalnya pronunciation kita logatnya logat British tapi pronunciationnya salah contohnya misalnya kita mau menampilkan gaya bicara orang British tapi pronunciationnya salah yang sering gue denger kayak misalnya purple purple itu salah ya purple itu bukan purple harusnya tapi purple terus juga timun itu juga bukan cucumber tapi cucumber jadi instead of debating which one which one is better British or American pronunciation bukan masalah mana yang lebih baik tapi mana yang lebih lebih mudah aja di Lafalka nah terus kemudian kalau ada pertanyaan tapi Miss CW kok kayaknya sounds British ya kenapa kok milihnya British sebenarnya gini gue sendiri gak milih ya gue sendiri sebenarnya gak milih untuk pakai British pronunciation atau apa namanya sounds like sounds like I have British accent kalau someone didn't say like that I even didn't notice that I used British pronunciation and British accent but gue sendiri bukan karena preferensi tapi karena komunitas like I joined with the community with a lot of British people and discord and some social media I also idolized some British idols like Westlife who are from islands and then also Benedict Cumberbatch I also watch British movies a lot more than I watch American movies jadi ya mungkin itu karena terpola dan terbiasa dengan komunitas gue bersama orang British ya terlebih gue juga dulu banyak belajar dari British Council jadi cara bicara mereka terbawa cara mereka ngomong terbawa sekarang bicara gue ngomong bahasa Inggris gitu jadi kalau misalnya ada mahasiswa sekumpulan mahasiswa yang percaya bahwa British accent atau British pronunciation itu jauh lebih bagus lebih indah didengar ya dan ingin mendengarkan apa namanya penguatan dari saya pembenaran bahwa itu betul saya gak menganggap bahwa itu betul balik lagi tadi ya untuk pertanyaan mana yang lebih bagus mana yang baik tidak ada menurut gue gak ada yang lebih bagus jadi yang penting adalah pronunciation udah beneran dulu jadi gak ada yang namanya cucumber gak ada yang bilang kakamba pakenya aksen British tapi pronunciation nya salah jangan gitu harusnya cucumber atau cucumber nah itu sih buat gue untuk masalah aksen dan British atau British pronunciation atau American pronunciation mudah-mudahan tercarna dengan baik dan bermanfaat itu aja Assalamualaikum Wr. Wb bermanfaat 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 Terima kasih.